Terima kasih. Itu bagaimana korelasinya Ustaz? Jadi setiap musibah Kata Allah apa saja yang menimpamu dari keburukan Karena dirimu sendiri Musibah apa saja yang menimpamu adalah Akibat ulah perbuatan kalian Dan Allah memaafkan banyak dosa-dosa Allah juga berfirman Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan Akibat ulah perbuatan manusia Jadi ini semua ayat menunjukkan bahwasannya Musibah yang terjadi akibat dosa-dosa yang kita lakukan Oleh karenanya fungsi musibah tadi Mengugurkan dosa-dosa Kalau kita terima dengan sabar Kalau kita hadapi musibah tersebut dengan sabar Musibah tersebut muncul Karena dosa-dosa kita Kalau kita terima dengan sabar Dosa-dosa tersebut akan Gugur Oleh karenanya sakit Menghilangkan dosa-dosa Ya Makanya Nabi SAW bersabda Kata Nabi SAW Janganlah engkau mencela demam Karena demam itu bisa mengugurkan dosa-dosa Sebagaimana alat pandai besi bisa menghilangkan karatan besi Jadi seorang kalau sakit dia bersabar Dia berobat tapi dia bersabar Jangan dia mencela Kok sakit gak sembuh-sembuh Dia kayak protes kepada Allah Kalau dia menghadapi musibah dengan tanpa kesabaran Dikawatirkan dosanya tidak gugur Tapi kalau dia menghadapi musibah dengan kesabaran Maka dosa-dosa pasti digugurkan oleh Allah SWT Terkadang seorang muslim Dia sudah beriman Seorang wanita sudah bertakwa Soalnya baca Quran Allah berikan kegelisahan Ada rasa sedih tiba-tiba dia rasakan Alhamdulillah kita bilang Kita cuma dikasih musibah begitu Bukan musibah besar Anak meninggal Kemudian kebakaran Kesedihan Kegunda-gulanan Kita hadapi saja dengan kesabaran Ternyata Gangguan-gangguan kecil seperti itu Ternyata bisa menggugurkan apa? Dosa-dosa Nah kalau orang bersabar menghadapi musibah Selain dosa-dosanya gugur Bisa diangkat derajatnya di sisi Allah SWT Allah SWT Allah SWT Alhamdulillah Terima kasih telah menonton!